Ya malam ini kami sudah tersambung dengan Harry Laksono, Koordinator Fungsi Pensosboot KJRI, Chicago, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Harry. Selamat malam, Mbak Fanny, apa kabar? Baik, Mas Harry, kalau misalnya kabar dari Mas Harry, KJRI, serta teman-teman warga negara Indonesia di Chicago sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Mbak Fanny, warga kami di sini, keluarga besar KJRI dan kami sendiri, dalam keadaan baik, terima kasih. Baik, terkait dengan kondisi terkini, seperti apa kondisi dari teman-teman dan bagaimana reaksi dari teman-teman warga negara Indonesia melihat situasi rusuh saat ini di Chicago? Ya, jadi kalau boleh kami sampaikan, kemarin seketika mendapatkan kabar ada kerusuhan di downtown Chicago, kami langsung bergerak memberikan hibauan kepada warga, agar senantiasa mengikatkan kewaspadaan dan menghindari tempat-tempat kejadian kerusuhan yang kebetulan posisinya ada di downtown atau di tengah kota Chicago. Jadi, sesuai pengatauan kami, warga Indonesia yang di Chicago dan sekitarnya, semua dalam keadaan aman dan tidak ada yang terdampak aksi kerusuhan masa yang terjadi di downtown itu. Oke, aman semuanya berarti ya Mas Harry, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah aman. Oke, Mas Harry ini juga kalau misalnya dari informasi sampai terjadi kerusuhan ini kan sebenarnya kayak beda-beda ya, dari pengawas polisi mengatakan A, kemudian juga wali kota mengatakan B. Sebenarnya kalau misalnya dari informasi yang didapat oleh KJRI, awal dari mulainya kejadian sampai kerusuhan ini terjadi di Chicago seperti apa? Ya, memang kami mengamati pemberitaan di sejumlah media setempat dan juga kemarin Lori Lightfoot, wali kota Chicago sudah mengadakan press con. Memang ini masih jugaan, tapi ada kejadian di daerah Englewood, sekitar 13 km selatan kota Chicago, kemarin ada peristiwa menembak antara polisi dengan pemuda di sana yang dicurigai membawa senjata dan menembak antara polisi. Tapi itu belum terbukti apakah itu menjadi pemicu utama aksi kerusuhan. Jadi, wali kota juga sudah mengatakan bahwa kerusuhan ini hanya crime of opportunity atau sekedar memanfaatkan situasi ketika warga Englewood emosi dengan informasi yang beredar. Jadi, nampaknya ada misinformasi yang beredar di warga, jadi peristiwa penembakan yang isolated incident tersebut menjadi membuat warga marah. Tapi, saya rasa kalau dari pengamatan media dan sebagainya, ini murni kriminal sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Superintenden David Brown dan Pali Kota Lightfoot bahwa ini murni tidakkan pelanggaran pidana dan seluruh pelaku sudah diidentifikasi sebagian dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Oke, belum ditangkap berarti, Mas Heri, pelakunya atau yang diduga sebagai pelaku? Pelaku kerusuhan sendiri kemarin dari data media ada sekitar 100 yang sudah ditangkap oleh kepolisian. Dan lainnya masih tengah diidentifikasi sebab Superintenden David Brown juga sudah membentuk task force untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang tertangkap di kamera CCTV yang tersebar di kota Chicago. Jadi, menurut media ini hanya masalah waktu untuk menangkap pada pelaku. Nah, kalau di kota Chicago yang sendiri, downtown-nya, kemudian juga wilayah di sekitar lokasi kerusuhan, sekarang seperti apa, Mas? Di lockdown, tidak ada kegiatan atau kegiatan perekonomian yang biasanya kan, apalagi besok nih, weekdays maksud kami, weekdays kan biasanya selalu ada kegiatan, pekerjaan, kemudian juga orang-orang melaksanakan aktivitas masing-masing. Sekarang seperti apa, Mas? Ya, kalau dari pengamatan kami pagi ini sudah lebih kondusif, bahkan kemarin siang sudah bisa diamankan lokasinya dan meski banyak polisi yang berjaga-jaga tapi lebih banyak kru ya untuk pembersihan sisa-sisa poin kemarin malam. Jadi, bisa dikatakan sudah kembali normal dan memang ini harapan wali kota juga agar bisa kembali normal segera karena seiring dengan upaya Chicago untuk bangkit kembali pasca lockdown yang cukup lama, sehingga diharapkan dengan dibukanya kembali segera itu perekonomian bisa jalan kembali di sana. Oke, Mas Eri ini juga ada yang menarik sih menggelitik mengenai pernyataan dari Presiden Donald Trump yang mengatakan kalau misalnya penanganan aksi kekerasan yang ada di Chicago selama ini oleh pemerintah itu kurang bisa dikatakan tergina seperti itu. Kalau dari pantauan Kak Jerry sendiri seperti apa, Mas? Kami mungkin tidak dalam posisi mementari apa, pernyataan Presiden ya, tapi saya kira aparat yang di Chicago, di bawah koordinasi wali kota Lightfoot dan David Brown sebagai seperinten kepolisian, sudah sangat bekerja secara maksimal mengatasi berbagai permasalahan di kota Chicago yang pada dasarnya memang ini bukan sesuatu yang baru, kalau nanti mungkin Mbak Fani lihat sejarahnya sih Chicago kan memang cukup berwarna masa launya. Jadi ini masalah taste saja, tapi overall kalau boleh kami sampaikan pengamatan dari media, Lightfoot, seberatku wali kota, maupun David Brown sebagai kepala kepolisian cukup efektif dalam mengatakan berbagai permasalahan yang ada di sekarang. Saya gembira mendengar itu. Mas Eri terakhir, dari Kak Jerry sendiri mungkin ada himbawan untuk teman-teman warga negara Indonesia yang di sana, kemudian juga mungkin dari kami Indonesia yang ingin mengetahui kondisi keluarga di sana seperti apa, Mas? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi kami senantiasa menghimbau kepada warga untuk dalam kondisi terutama karena masih pandemi COVID-19, agar jaga dengan baik protokol kesehatan, selalu gunakan masker. Ini kejadian yang isolatif insiden kerusuhan semalam juga saya kira warga kita cukup bijak untuk bisa menentukan mana yang baik dan untuk senantiasa tidak terlibat di dalam berbagai aksi masa yang terjadi. Untuk orang tua di Indonesia yang mungkin khawatir, mungkin anaknya nanti fall semester akan segera harus kembali ke Amerika untuk ikut perkuliahan, kami rasa safe to say bahwa kondisi di sini cukup kondusif dan tentunya Kak Jerry akan semaksimal mungkin membantu memonitor kondisi warga agar senantiasa dalam keadaan aman. Hotline kami 24 jam juga selalu aktif untuk segala pertanyaan bagi orang tua yang mungkin ragu-ragu atau mungkin ada pertanyaan dengan kondisi di Chicago, demikian halnya warga yang tinggal di sini pun selalu kita monitor dan saran kami selalu untuk memantau mesos kami yang juga selalu kami update dengan segala imbauan seperti kemarin waktu aksi rusuh terjadi juga seketika kami memuatkan imbauan di mesos dan langsung mendapat tanggapan positif dari warga masyarakat yang tinggal di Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Heri, jaga kesehatan, jaga kondisi semuanya di sana aman-aman. Semuanya sekali lagi terima kasih atas informasinya Mas Heri Laksanol dari KJRI atau kondilator fungsi PENSO sebut KJRI Chicago.